Boboto sepertinya harus ikhlas menerima kenyataan bahwa mereka telah kena prank foto viral Putu Gede melakukan tanda tangan kontrak masuk Persib Bandung. Sempat beredar luas di akun-akun gosip sepak bola bahwa Putu Gede mengenakan jaket Persib Bandung menandatangani sebuah kertas yang mana di bawahnya ada map berlogo Persib Bandung. Hal ini tentu menjadi kabar bahagia bagi para supporter Maung Bandung, namun kini diketahui bahwa foto tersebut hanyalah editan belaka. Akun gosip bola kemudian menyertakan foto asli yang mana Putu Gede ternyata sedang tanda tangan dengan Mills yang merupakan produsen aperel olahraga di Indonesia yang produknya sudah banyak dipakai oleh klub-klub besar di berbagai belahan dunia. Mills diketahui juga menjadi sponsor timnas Indonesia dalam hal aperel. Rumor pindahnya Putu Gede ke Persib Bandung memang sudah lama berhembus. Putu Gede sempat diisukan sudah masuk tahap negosiasi dengan Persib Bandung. Ia digadang-gadang sebagai pemain yang akan mengisi posisi hand-hand herdiana. Bermain di posisi back, Putu Gede memiliki peran penting sebagai starting 11 di Bayanggara FC. Dari total 30 pertandingan di Liga 1 musim 2022-2023, Putu Gede berhasil menyumbang 1 asis, mengoleksi 10 kartu kuning dan memiliki total 2.518 menit bermain. Melihat kondisi Persib Bandung saat ini, kemungkinan besar Putu Gede akan menggantikan posisi hand-hand herdiana sebagai back lapis 2. Hand-hand sendiri sudah tidak pernah dimainkan di delapan laga terakhir Persib Bandung. Padahal dibandingkan Putu Gede, hand-hand secara statistik lebih menjanjikan. Sebab dalam 20 pertandingan di Liga 1, hand-hand berhasil menyumbang 1 gol dan 5 asis, serta memiliki total 1.448 menit bermain. Kontrak Putu Gede dengan Bayanggara FC diketahui selesai pada akhir musim Liga 1 2022-2023. Persib Bandung bisa memanfaatkan momentum mendapatkan Putu Gede yang berstatus free transfer. Selain itu, secara harga pasar, Putu Gede tak jauh beda dari hand-hand herdiana di Persib Bandung. Harga pasar hand-hand herdiana dan Putu Gede dapat diketahui. Persib Bandung harus menggelontorkan dana sebesar 3,48 miliar rupiah untuk merekrut Putu Gede dari Bayanggara FC. Sementara hand-hand herdiana juga memiliki harga pasar di 3,48 miliar rupiah di Persib Bandung. Luis Mila pernah membeberkan alasan mengapa tak memainkan hand-hand herdiana di beberapa laga terakhir. Luis Mila menyebut bahwa performa hand-hand herdiana menurun sehingga posisinya diganti oleh pemain lain. Namun, Luis Mila tak menampik bahwa hand-hand herdiana memang sempat tampil gemilang di beberapa laga di Liga 1 2022-2023. Selain itu, beredar kabar bahwa hand-hand herdiana tak aman di Persib Bandung. Gabar itu muncul di Jagadmaya setelah Bobotoh mencari-cari sosok hand-hand herdiana yang menghilang beberapa waktu lalu. Gabar yang menyinggung masa depan hand-hand herdiana di Persib Bandung tersebut tampak pada unggahan Ghosim Bola pada 16 Maret 2023. Dewa United adalah salah satu di antara klub yang ingin menampung hand-hand herdiana bila sang pemain benar-benar akan out dari Persib Bandung. Termasuk Dewa United, setidaknya ada tiga klub Liga 1 yang kabarnya dikaitkan dengan hand-hand herdiana. Tim kedua yang meminati jasa hand-hand herdiana adalah Persib Kediri. Sementara tim ketiga yang dikaitkan dengan pemain kelahiran Bandung Jawa Barat tersebut adalah Bali United. Hand-hand herdiana masuk dalam radar pemain baru Bali United untuk musim depan. Persib Kediri, Dewa United FC, dan Bali United memiliki peluang yang sama mendapatkan hand-hand herdiana. Mengingat kontrak hand-hand herdiana dengan Persib Bandung selesai pada akhir musim Liga 1 2022-2023. Menarik dinantikan apakah hand-hand herdiana akan hengkang dari Persib Bandung dan bergabung dengan satu di antara Dewa United, Persib Kediri, atau Bali United.